Intro Halo sahabat super Aktor Kim Jo Hoon benar-benar mempersiapkan dirinya sebelum membintangi drama Flowers of Evil diet serta membanjangkan rambut dalam beberapa bulan terakhir dilakukan untuk membarangkan karakter antagonis dalam serial bergenre super trailer melodrama tersebut Berkat usahanya tersebut, Kim Jo Hoon berhasil menghantui penonton lewat penampilannya yang menyeramkan Aktor yang selama ini dikenal mirip dengan Cha Eun Woo Astro itu kerap membagikan momen perubahan tubuh dan rambutnya lewat media sosialnya Awalnya, Kim Jo Hoon mulai mempersiapkan penampilan sejak tahun lalu untuk pemotretan Namun hal tersebut memhasilkan visual yang sangat cocok untuk perannya yang tanpa diduga sebagai pembunuh berantai Ia pun membagikan sarankan foto di Instagramnya sekejap awal tahun lalu Kala itu, ia masih tampil dengan rambut pendek dengan gaya yang modern Namun rambutnya sudah mulai terlihat panjang sejak akhir 2019 Perubuhan drastis telah terlihat dalam foto yang diunggah pada Maret 2020 ketika rambutnya semakin panjang dan tubuhnya semakin ramping karena diet yang dilakukan sejak Februari Kim Jo Hoon bahkan sempat membagikan tip diet, metode puasa intermittent bagi orang yang baru mau mencoba Jika kamu mau mencoba intermittent fasting untuk pertama kali pastikan mengikuti 8,16 jadwal makan Pastikan dalam waktu 8 jam itu kamu makan semua kalori dan nutrisi yang dibutuhkan Kalau tidak, itu akan melelahkan Itu terbukti bekerja di saya dan lebih mudah dibandingkan makan 3 kali sehari Tutur dalam kolom komentar Instagram Demi menjaga bentuk tubuhnya, ia juga menyatakan tetap menjaga pola makan dan banyak berolahraga Termasuk setelah pengambilan gambar Kim Jo Hoon mengungkapkan total makhluk tubuhnya turun dari 10,3% menjadi 6,2% dalam 3 bulan Perubahan penampilan tersebut berhasil memukau banyak penonton Mereka berpendapat juga Kim Jo Hoon amat pantas dengan karakternya dalam Flowers of Evil Penampilannya sangat menyeramkan, saya sering ketakutan ketika melihatnya Aktingnya juga sangat bagus, kata warganet Korea seperti dilansir dari The Hyo Dia benar-benar berubah untuk karakter itu, tutur warganet yang lain Ini salah satu alasan kenapa harus nonton Flowers of Evil, ucap yang lainnya Flowers of Evil merupakan drama yang menceritakan ironi dari keluarga rumah tangga Dimana sang suami yang diperankan oleh Lee Jong Gi bertahun-tahun merupakan buruan karena terlibat dalam pembunuhan berantai Sedangkan sang istri yang diperankan oleh Moon Chai Won, seorang detektif andal yang tak memandang bulu dan alasan terkait kejahatannya Jelang tamat, rating drama ini terus meningkat Flowers of Evil memecahkan rekor personalnya episode 15 yang tayang pada Kamis Pada 17 September berhasil mendapatkan rating rata-rata 5,1% Dan menjadikannya rating tertinggi sejak tayang pada 29 Juli Episode terakhir Flowers of Evil tayang di TVN pada Rabu 23 September pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Drama tersebut juga bisa disaksikan di sejumlah layanan streaming, super TVU, dan EV beberapa jam setelahnya Atau pada Kamis 24 September 2020 Takim, pukulung Dan menekan確定 Stoppulung D résultat Terima kasih telah menonton!